Halo dia Zens, selamat datang di konten Diamisteri bersama saya Ega Kali ini kita akan membacakan sebuah cerita Cerita tentang mitos atau hantu yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Tengah ya Pasti kalian udah gak asing dengan nama Gundul Pecengis Ya ini adalah sosok yang berupa kepala Kepala aja nih ngegelinding untuk menakut-nakuti manusia Nah kira-kira gimana nih ceritanya Karena di beberapa tempat ya khususnya di desa-desa atau di perkampungan seperti itu Sosok Gundul Pecengis ini masih kuat banget nih cerita-ceritanya Pengen tau kan gimana nih cerita tentang Gundul Pecengis Yang sempat menghantui salah seorang pengguna TikTok Di Indonesia Langsung kita masuk ke ceritanya dan Dengerin baik-baik Cerita hari ini kita bawain dari seorang pengguna TikTok Sosok dengan akun Only Nevin kalau gak salah Only Nevin atau gimana lah mengebacanya Dan dia menceritakan bahwa dia dan suaminya bertemu dengan sosok Gundul Pecengis di daerah rumahnya Di belakang rumahnya lebih tepatnya di pekarangan kayak gitu Dan ini adalah rumah yang dia tempati di kawasan Jepara ya di daerah Jawa Tengah kayak gitu Jadi buat kalian yang belum tau tentang Gundul Pecengis Gundul Pecengis ini terdiri dari dua kata ya Yang pertama Gundul dalam bahasa kita itu ya Gundul itu adalah kepala yang botak Kemudian Pecengis itu adalah meringis atau apa ya istilahnya kayak tertawa meringis gitu lah Pecengis atau peringis kayak gitu Penyebutan Gundul Pecengis sendiri banyak ya kalau di daerah Jawa khususnya di Jawa Tengah ya Sosoknya ini menggelinding seperti ya kepala yang jatoh aja kayak gitu Dan wajahnya itu menyeringai kayak meringis gimana sih kayak hantu-hantu yang di film-film gitu ya Nah kayak gitu lah ya Dan si Gundul Pecengis ini kerap kali muncul di saat abis maghrib atau lewat tengah malam lah kayak gitu Jadi itu adalah waktu-waktu dia untuk bekerja menakut-nakuti manusia kayak gitu Dan Gundul Pecengis ini juga bisa mengejar orang ya Jadi kalau misalkan Gundul Pecengis ini bertemu dengan orang Dia akan menggelinding mengejar orang tersebut Sampai akhirnya si orang itu katanya ada yang pernah sampai digigit sama Gundul Pecengis Nah gimana Gundul Pecengis ini tiba-tiba datang nih gimana Nah ternyata ada beberapa kisah munculnya Gundul Pecengis ini berasal dari sesuatu yang jatuh Jadi kayak orang itu disamarkan dengan kayak bunyi buah kelapa yang jatuh Atau buah yang lain yang gede lah yang gedebuk kayak gitu Abis itu ketika dilihat atau disenter ternyata itu adalah sosok Gundul Pecengis Gundul Pecengis di beberapa tempat punya penyebutan yang berbeda Misalkan di Solo Di Solo Jawa Tengah itu mereka menyebutnya dengan Gundul Peringis Kemudian ada yang menyebut dengan Gundul Pecek atau apa ya Pecek Saya sendiri kurang tahu gimana pronounnya Kemudian ada juga yang menyebutnya Cemplung di daerah-daerah lain gitu Dan kalau di daerah Jogja itu menyebutnya dengan Glundung Peringis Nah beda-beda kan Tapi mostly yang menyebut semacam itu di daerah Jawa Tengah ya Jogja, Jawa Tengah kayak gitu-gitu Nah Gundul Peringis ini sendiri termasuk dalam golongan jin Yang memang disinyalir paling dekat dengan manusia Sosoknya mungkin emang gak se-familiar kayak kuntilana, genderwo, pocong kayak gitu-gitu ya Cuman hadirnya si Gundul Pecengis ini atau Gundul Peringis ini cukup menakutkan Katanya sampai ada yang punya taring dan wajahnya menyeramkan Nah kali ini kita akan langsung masuk ke ceritanya Cerita yang sudah cukup viral ya Di beberapa waktu lalu di social media Khususnya di TikTok Yang dibawain oleh akun Only Nevin Langsung kita masuk ke ceritanya Karena pengalaman dia bertemu dengan Gundul Pecengis Jadi kita sebutnya saja narasumbernya ini ya Bernama Mbak Navin atau Navin lah ya Jadi dia itu tinggal atau pindah di sebuah tempat ya Tahun 2019 di daerah Jepara gitu ya Yang rumahnya itu agak di kampung gitu Dan di belakang rumahnya itu kayak ada pekarangan atau kebon gitu Dan di belakang rumahnya itu seperti rumah-rumah jadul pada umumnya Banyak ditumbuhin sama pohon-pohon yang gede Dan di situ di rumah si Mbak Navin ini tumbuh pohon durian, kelengkeng, mangga dan lain-lain Nah suatu saat Mbak Navin ini lagi jemur baju nih di belakang rumahnya Tapi dia gak sadar kalau dia belum angkat jemuran itu sampai malam hari Tepatnya itu habis maghrib lah atau menjelang isya gitu Dan dia waktu itu baru keinget dan minta kepada suaminya Untuk nemenin dia mengangkat jemuran di belakang rumah Cuman karena pekarangan rumahnya itu lumayan luas Jadi penerangan juga agak remang-remang ya Ditambah lagi dengan suasana desa gitu kan Jadi si Mbak Navin sama suaminya itu jalan ke belakang Untuk angkat jemuran sambil bawa senter Senternya itu ya senter-senter apa sih yang kayak jarak jauh gitu Untuk memberikan mereka penerangan Nah buat informasi aja Si suaminya Mbak Navin ini punya sensitivitas yang cukup tinggi Mengenai hal-hal kayak gitu Dan biasanya ditandai Kalau misalkan si suami Mbak Navin ini merasakan sesuatu Dia akan meneteskan air mata Saat mengambil jemuran di belakang rumah Nah si Mbak Navin ataupun si suaminya itu Kayak ngerasa gak enak aja suasananya gitu kan Ada suasana dingin, sepi Cuman ada kayak suara-suara jangkir gimana sih Kayak yang di kebon aja gitu Nah kemudian Si Mbak Navin dan suaminya itu mendengar kayak Ada sesuatu yang jatuh Mereka pikir Itu adalah durian Yang mana memang di deket situ Ada durian yang lagi musim nih Jadi kalau misalkan ada durian jatuh itu masih wajar Jadi suaranya kayak gedebuk gitu Karena mereka kaget ya kan Si Mbak Navin langsung nyeletuk tuh ke suaminya Mas-mas itu tuh ada durian jatuh Pas denger itu suaminya refek dong Langsung nyenterin ke sumber suara Dan kalian tau apa yang mereka lihat Begitu senter di arahin Ke arah spot dimana sesuatu itu jatuh Mereka melihat kepala Dengan sorot mata yang menyala Dan kemudian dia seperti menyeringnya ya Meringis gitu ke arah mereka Sontak mereka langsung kaget dan langsung Gimana ya merinding Ya karena gak expect banget Terlebih lagi Si kepala itu tiba-tiba langsung menggelinding Ke arah mereka Sembari menggelinding Si sosok itu sambil tertawa Tertawa kayak apa ya ngece gitu Kayak apa sih tertawa merenekkan gitu Melihat sosok gudul pecengis yang mengejar sambil tertawa kayak gitu Mereka langsung takut merinding dan langsung lari Si Mbak Navin ini lari duluan Karena ya saking ketakutannya dia gimana Melihat sosok yang dikira durian Dan ternyata itu adalah kepala yang menggelinding ke arahnya Sambil ya tertawa Sambil meringis Dengan sorot mata yang tajam Mbak Navin cuman berpikir gimana caranya selamat dari mahluk itu Pada saat itu ya Tidak memikirkan si suaminya kayak gimana Tapi pada akhirnya si suami itu juga ikutan lari Karena ya dia juga ketakutan Takut digigit dan ya wajahnya juga cukup menyeramkan Jadi adalah pilihan tepat jika dua orang itu pergi dari lokasi Sesampainya di rumah Si Mbak Navin sama suaminya itu langsung kayak yang disambut gitu loh sama anaknya Terus anaknya bertanya dengan panik gitu Ini ada apa? Ada apa? Kok kakak juga ngerasa kayak gak aman gitu loh Jadi si anak ini ternyata juga ngerasa Kalau pada malam itu gak baik-baik aja Jadi kayak satu keluarga itu ketakutan Di selimuti rasa takut Meskipun si anak ini gak ikut ngalamin Gak ikut ngelihat apa yang dilihat sama orang tuanya Yaitu Mbak Navin sama suaminya Semenjak kejadian itu Semalaman Mbak Navin sekeluarga Itu merasa gelisah Sampai-sampai mereka itu gak bisa tidur Karena ternih yang sama sosok Gudung kecelis yang baru mereka Bahkan saat tidur Si Mbak Navin sama suaminya itu kayak yang Tidur kebangun, tidur kebangun gitu Sama sekali gak nyinyak karena ya masih kepikiran Sampai akhirnya pada jam 3 pagi Atau ya sekitar jam 2 atau jam 3 Mbak Navin membangunkan suaminya untuk sholat tahajud Ya memang mereka rutin ya melakukan sholat tahajud itu Dan pada malam itu Dini hari itu Yang biasanya sholat tahajud itu tenang Mereka gak bisa tenang Yang biasanya mereka sholat itu dengan kondisi Lampu dimatikan Kali itu sudah berbeda Jadi mereka sholat dengan penerangan full Alias lampunya dinyalakan Ya karena masih terngiang itu Sama sosok gudul pecengis Jadi selama malam itu Ketika hendak sholat Si suaminya itu kayak Apa ya Masih merasa untuk Masih merasa diikutin oleh sosok gudul pecengis Entah itu cuman perasaannya Atau cuman ya Diselimuti rasa takut aja Habis melihat sosok yang Kayak gitu Jadi pada waktu sholat Si suaminya Mbak Navin ini Kayak Apa ya Ada yang ngebarengin gitu Pas sholat Di belakangnya dia Ada sosok yang berdiri Mulai dari dia ambil wudu Sampai ngebuntutin dia di Di barisan sholat Dan pas tahiyat akhir Pada waktu sholat tahajud Ada yang ngebuntut di belakang Sampai terbisik-bisik Wah yang jadi ngeri sih Pagi pun tiba Jadi setelah semalaman Di kepung dengan rasa takut Pagi-pagi Si Mbak Navin ini iseng nih Nggak iseng sih Lebih ke niat ya Untuk ngecek ke halaman belakang Memastikan Yang dilihat semalem itu apa Apakah bener Sosok gudul pecengis Atau emang Sebenernya ada durian jatuh Ya kan lumayan gitu dimakan Tapi ternyata Ketika dia menyusuri Pekarangan rumahnya Dan dia tidak Menemukan buah durian yang jatuh Ataupun sesuatu yang jatuh Menyerupai kepala Yang dia lihat bersama suaminya semalam Terus Yang mereka lihat semalam itu Apa Apakah bener-bener Gudul pecengis Oke Jadi itu tadi cerita Dari Mbak Navin Dari akun Only Navin Yang menceritakan Pakalaman dia bertemu Dengan gudul pecengis Yang menurut saya Itu cukup menyeramkan Apalagi Apa ya Yang melihat itu Nggak cuma seorang gitu Tapi dia sama suaminya Nah Kalau kalian punya Cerita-cerita yang sama Atau sekarang Kalian yang Lagi nonton video ini Ada di kawasan Jawa Tengah Bisa komen di bawah Kalau di tempat kalian Namanya apa Dan kalau kalian pernah ketemu Sama gudul pecengis Ceritain pengalaman kalian Di bawah Di kolom komentar Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Kalau kalian punya Cerita-cerita yang unik Cerita-cerita yang seru Tentang Pengalaman horror Pengalaman Apapun yang berhubungan Dengan mistis Kalian bisa kirimin Cerita kalian ke Email di Redaksi Addiadona.id Nanti kita akan Bawain cerita kalian Sesuai dengan Apa yang kalian tulis Pengalaman kalian Oke Akhir kata dari saya Jangan lupa Subscribe Di sini Kemudian Nyalain lonceng Biar kalian gak ketinggalan Sama konten-konten Diadona yang lain Jangan lupa juga Untuk share Comment Dan like See ya Sampai jumpa di video selanjutnya